Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kayuh sampan kesungu bileh Ombak berdebur di tepi pantai Kumule makalah dengan basmalah Mengangkat kisah kerajaan seruai Aceh adalah sebuah provinsi yang dikenal dengan julukan Saurama Mekah atau Serambi Mekah Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten kota Yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota Setiap kabupaten kota memiliki tradisi atau ciri khas tersendiri Seperti makanan daerah Tarian daerah Lagu daerah Pacara adat dan lain sebagainya Daerah-daerah di Aceh memiliki cerita atau sederhananya masing-masing Seperti misalnya kebuatan Aceh-Tamiang yang merupakan pemekaran dari kebuatan Aceh Timur Kabupaten tersebut terletak di perbatasan Aceh Sumatera Utara dan berbatas langsung dengan Provinsi Sumatera Utara Buatan Aceh-Tamiang merupakan satu-satunya kawasan di Aceh yang mayoritasnya dihuni oleh etnis belayu Suku Jawa dan suku Batak juga banyak dijumpai di kawasan tersebut Sementara di daerah lulu terdapat suku Gayo, Alas, dan suku Karu Aceh-Tamiang memiliki banyak peninggalan bangunan bersejarah zaman dulu Seperti misalnya istana kerajaan seruai yang bahasanya ini Istana ini merupakan peninggalan kerajaan seruai Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1887 oleh Tengku Absah Namun yang duduk di singgah sana raja adalah Tengku Abdul Majid Setelah beliau wafat, posisi itu digantikan oleh putra tunggalnya yang bernama Tengku Zainal Abidin Yang merupakan raja terakhir di kerajaan seruai Istana seruai ini terletak di desa pekan seruai kecamatan seruai Awalnya istana raja ini bernama Istana Kesuma atau Kerajaan Kesuma Pendiri istana Kesuma adalah raja pertama yaitu Raja Tengku Sulung Laut Atau sering digelar Raja Muda Diberi gelar Raja Muda karena berhasil menirikan kerajaan baru Istana ini sudah ada pada zaman Belanda pada abad ke-19 dan arsiteknya berasal dari Belanda Bangunan istana seruai atau Kerajaan Kesuma berbentuk rumah panggung berbahan kayu yang kotoh Dan atapnya berbentuk kerabung piramid Bangunan ini sangat khas dengan bangunan Melayi Dalam bangunan istana ini terdapat 4 kamar dari berbagai sisi Sampai sekarang istana ini mesti dihuni oleh keturunannya Dulunya di istana ini banyak sekali peninggalan dokumen penting dan barang bernilai sejarah lainnya Namun pada masa darut Islam di Aceh sejumlah barang bernilai tersebut pun hilang Sama seperti istana kerajaan Tamiang lainnya Istana kerajaan seruai sudah menjadi cagar budaya di bawah naungan dinas pendidikan kebudayaan Aceh Tamiang Bangunan istana raja seruai sampai sekarang ini mesti asli Mulai dari lantai, dinding, atap mesti asli terbuat dari kayu merbau yang diakui ketahanannya lebih dari 120 tahun Selain Raja Muda ada beberapa raja lain yang memimpin istana seruai ini Dalam sejarah ada 4 periode raja yang memimpin kerajaan tersebut Yang pertama, Raja Tengku Sulong Laut dari tahun 1865 hingga 1902 Yang kedua, Raja Tengku Hitam Abdul Majid dari tahun 1902 hingga 1917 Yang ketiga, Tengku Kamarudin dari tahun 1917 hingga 1928 Dan yang terakhir, Tengku Zainal Abidin dari tahun 1928 hingga 1945 Perkenalkan nama saya Sawa dari Ecep Manung di Bodo Bangsa Arun Bawai izin Bu, saya ingin mengeksplore istana pejahat seluruhnya Bisa minta apa yang terbesar Bu? Bawai izin Bu, saya ingin mengeksplore istana pejahat seluruhnya Demikianlah penjelasan singkat tentang salah satu kerajaan Yang ada di bumi muda sedia Kiranya kita bisa mendapatkan ilmu dan menambah wawasan Tentang istana kerajaan seruai yang ada di kebuatan Aceh Tamiang Provinsi Aceh Aceh Tamiang terkenal dengan pantun Melayunya Diawali dengan pantun, maka saya akhiri dengan pantun pula Kalau ombak berdebur di tepi pantai, tempat bermain, ikan gulame Kuangkat kisah kerajaan seruai Semoga menjadi generasi yang berbudaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!